Astagfirullah Rabbah al-baraya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga sahabat berkangaji selalu sehat dalam lindungan Allah SWT Amin amin ya Rabbul Alamin Oke di daerah Indonesia Nusantara ini seringkali telinga kita mendengarkan kata Khus apalagi di tanah Jawa Nah Khus itu apa sih? Oke mari kita akan membahas tentang gelar Khus Dalam tradisi Islam di Jawa ada beberapa sebutan pada para pemuka agama bahkan sebutan tersebut seperti melekat dan menjadi sebuah gelar kehormatan Salah satunya adalah sebutan Khus yang identik dengan Nahdlatul Ulama atau NU Secara bahasa menurut KBB Kamus Besar Bahasa Indonesia Khus adalah panggilan atau julukan pada anak laki-laki Di kalangan masyarakat Jawa Khus adalah kependekan dari kata Bagus atau Den Bagus yang merupakan panggilan sayang dari orang tua kepada anaknya Panggilan tersebut juga merupakan doa agar sang anak kelak tumbuh menjadi anak yang baik Dalam lingkungan pondok pesantren yang disingkat pondpes yang bervaliasi dengan NU para santri memanggil anak kiainya dengan panggilan Khus yang mempunyai arti abang atau emas Sebutan itu juga menunjukkan adanya sastra sosial dalam lingkungan pesantren Namun demikian sebutan Khus disematkan bukan semata-mata hanya karena anak kiai Sebutan tersebut juga sebagai pengakuan kompetensi untuk meneruskan perjuangan sang ayah dalam memberikan pendidikan agama Islam kepada masyarakat Secara kultural para Khus akan menggantikan sang ayah sebagai pengasuh pesantren Sebutan atau gelar pun akan berganti menjadi kiai Walau pada kenyataannya banyak yang lebih memilih tetap menggunakan sebutan Khus di depan namanya diantaranya Khus Tur yakni Kiyai Haji Abdul Rahman Wahid mantan Presiden Republik Indonesia Khus Solah Kiyai Haji Solahuddin Wahid Khus Mus Kiyai Haji Mustafa Bisri dan masih banyak lagi karena itulah masyarakat menganggap Khus sebagai gelar kehormatan keagamaan karena begitu pentingnya peran Khus saat ini sudah ada kelompok atau organisasi yang anggotanya terdiri dari para Khus diantaranya adalah aspirasi para Lora dan Khus apara Khus yang diketahui oleh Khus Rodi dan ikatan Khus-Khus Indonesia yang disingat yang diketuai Khus Fahror semua dibentuk sebagai wadah komunikasi para Khus untuk kemaslahatan umat dalam perkembangannya sebutan Khus tidak lagi hanya menjadi milik para putra Kiyai sebutan itu juga disematkan kepada para menantu dari Kiyai selain itu para toko muda dari kalangan NU pun kerap dipanggil dengan sebutan Khus sebagai penghormatan terhadap ilmu yang dimiliki dan perannya di masyarakat terima kasih telah menonton!